Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan sebuah acara pernikahan tanpa restu dari ibu ricuh. Peristiwa itu terjadi di gereja HKBP Tanjung Mulia, Kota Medan, Sumatera Utara. Video viral bermula dari live Facebook akun Ivo Damayanti Sinambela. Ada pun pihak yang terlibat kericuhan yakni Asima Mariati Ema, ibu dari mempelai wanita dengan calon besannya. Asima Meradang saat mengetahui anak perempuannya, Reftania Yantina Inggolan menikah diam-diam. Ia menyebut putrinya menyembunyikan dari awal rencana pernikahannya bersama sang suami. Bahwasannya anakku diambil tanpa persetujuan dariku, orang tuanya, kata Asima dalam postingan video itu, seperti dilansir Tribun Medan. Asima menuturkan bahwa ia tak tinggal diam saat mengetahui rencana pernikahan sang putri. Ia sempat pergi menjumpai pendeta di HKBP Tanjung Mulia sebanyak empat kali, untuk menanyakan bagaimana kejelasan atas proses pernikahan putrinya. Sebab, bagaimana mungkin putrinya dapat melakukan proses malua hingga pemberkatan pernikahan tanpa ada persetujuan darinya sebagai orang tua kandung. Namun, ia mengklaim tidak ada penjelasan sama sekali bagaimana proses pernikahan anaknya. Hingga akhirnya pada hari pernikahan sang putri, ia pun datang ke gereja bersama adik Reftania. Tujuannya datang ke gereja adalah untuk mengucapkan selamat atas pernikahan putrinya dengan sang suami. Namun, kata dia, niat baik itu tidak mendapat respons yang baik dari pihak keluarga menjadi wakil dalam pernikahan sang putri. Ia dilarang mengucapkan selamat kepada Reftania dan suami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!